Oke, sekarang kita lihat ya, dari cermin datar ini, kalau kalian perhatikan, saat kalian berkaca menggunakan cermin datar, tangan kalian ketika diangkat yang sebelah kanan, maka pada cermin yang terlihat adalah sebelah kiri. Itu artinya, bayangan yang terbentuk ini untuk posisi kanan kirinya ini terbalik ya, tapi kalau atas bawah, tidak ya, hanya kanan kirinya saja. Dari pembahasan kita mengenai cermin datar ini, ada hal-hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama ya, Yang pertama, Jarak bayangan Terhadap cermin Terhadap cermin Sama dengan Jarak Benda Atau objek terhadap Cermin Kemudian Yang kedua Bayangan itu tidak diperbesar Bayangan Tidak Di Perbesar Kemudian Dia itu Maya ya, karena terbentuk di Belakang cermin Dari garis-garis perpotongannya Dan Kalau kita lihat yang sebelumnya Tanda panah itu Tidak Berubah Artinya disini Istilahnya adalah Tegak Bayangan tidak diperbesar Maya dan Tegak Lalu yang ketiga Yang ini Bayangan Yang terbentuk Terbalik Terbalik Khususnya disini Untuk Posisi kanan-kirinya Kalau atas-bawahnya Tidak terbalik Jadi yang terbalik ini Untuk Kanan dan Kirinya Oke itu Untuk cermin datar Sekarang mari kita lihat Contoh soalnya Nah disini Ada Dua cermin datar Yang diposisikan Tegak lurus Kemudian Kita sebut saja Disini adalah Cermin 1 Yang ini Cermin 2 Jadi ini Belakang cerminnya Yang kita hasir Belakangnya Nah Gimana Gimana Pembentukan Bayangannya Disini Sekarang Kita Ambil Disini Titik Katakanlah Titik Benda Itu adalah Objek Di sini Objek Sebut saja Titik O Nah Nah Kemudian Titik O ini Terhadap Cermin 1 Akan Membentuk Sebuah Bayangan Gimana Masih ingat gak Cara Pembentukan Bayangan Jadi Ambil Saja Disini Misalnya Ada Sinar Datang Sinar Datang Dari Sebelah Sini Sinar Datang Dan Disini Akan Memantul Memantulnya Kemana Memantulnya Pastinya Adalah Ke Belakang Sini Kita Mantulnya Pasti Kesini Kan Oke Kemudian Kita Tambah Lagi Ya Ini Juga Akan Memantul Ini Gak Ini Yang Lurus Akan Memantul Memantul Sudah Anggap Saja Lurus Ya Dia Akan Memantul Seperti Ini Nah Disini Kita Perpanjang Ke Belakang Cermin Kita Gunakan Saja Warna Yang Berbeda Nah Nanti Pertemuan Dari Dua Garis Ini Itulah Yang Akan Membentuk Titik Bayangan Oke Disini Ya Nah Jaraknya Kalau kalian Menggambar Dengan Pegaris Dia Pasti Akan Terbentuk Jarak Yang Sama Jadi Disini Adalah Bayangan O Di titik O Kita Sebut Saja Disini Bayangan Yang Pertama Atau I1 Image Pertama Lalu Bagaimana Pembentukan Bayangan Yang Kedua Nah Sebelum Kita Pastinya Terhadap Cermin Dua Ini O Ini Jadi Kita Dekatkan Disini Objeknya Itu Berupa Titik Sudah Kita Buktikan Dengan Garis Bantu Disini Bahwa Bayangan Yang Terbentuk Itu Sama Tinggal Kita Tarik Garis Saja Jaraknya Sama Di Belakang Dan Di Depan Cermin Itu Sama Maka Disini Gampang Aja Langsung Kita Tarik Garis Untuk Bayangan Di Cermin Kedua Kita Sebut I2 Anggap Saja Ini Jaraknya Sama I2 Nah Disini Akan Terbentuk Bayangan Lagi Karena Disini Dia Akan Memantul Bayangan Si I1 Ini Akan Memantul Ke Cermin Yang Kedua Nah Gimana Pembentukannya Ini Gampang Tinggal Kita Tarik Garis Lagi Saja Yang Ini Tarik Garis Kesini Tarik Garis Dia Kan Tegak Lurus Ya Ini Ketika Kalian Buatnya Yang Rapi Ini Juga Kita Tarik Garis Seperti Ini Dan Ini Kita Tarik Lagi Caranya Sama Seperti Tadi Ke Belakang Nantinya Dia Akan Bertemu Di Satu Titik Di Belakang Cermin Cermin Ya Gak Bisa Ini Terus Bentar Tapi Ini Kita Sebut Sebagai Image Yang Ketiga Silahkan Nanti Kalian Coba Juga Untuk Yang I2 Ini I3 Disini Terbentuk Dari Apa Dari I1 Yang Terpantul Pada Cermin Yang Kedua Jadi Ini Membentukan Bayangan Pada Dua Cermin Yang Diposisikan 90 Derajat Oke Dari